Mungkin, gimana yang ngomongnya, mungkin harus nonton aja sih, karena kan ini kan awal. Terima kasih. Siapa yang pacaran, mau wawancara dulu. Untuk awal-awal dari dia sistem grup, menurut gue Argentina belum pantas juara. Cuman kesini-sini, dia udah knockout stage apa segala macem, sama yang trail on Roasia, menurut gue pantas banget juara. Karena mereka udah ngubah semua permainannya jadi cepet banget, mainannya cepet banget, terus semuanya jadi semangat. Jadi menurut gue Argentina pantas juara. Kalo gue sih, bukan perlu gue Argentina. Kalo gue, Belanda. Cuman udah pulang kan. Jadi karena Argentina ngalahin tim gue, Belanda, yaudah gue dukung Argentina. Pokoknya intinya gue gak mau Perancis juara. Intinya gitu sih. Dan ini juga menjadi salah satu, bisa dibilang, ajak balas dendam. Karena sebelumnya kan mereka juga kalah di 2018. Betul, betul. Skor yang sama. Skor yang sama. Mana dimana tadi? Ya menurut gue, balas dendamnya cukup oke sih. Karena kalo di 2018, mereka, Kroasia 3-0 kalahin Argentina. Itu Argentina semua golenya blunder. 2 gol. Kalo sekarang kemarin gak ada yang blunder. Jadi bener-bener technically semua dari otak Argentina. Jadi keren. Revenge yang bagus dari Argentina untuk Kroasia. Gokio. Bisa dibilangkan Messi kan jadi pemain paling, aktor paling. Maksudnya dibikin gitu di Argentina. Mungkin akan ada generasi yang bisa melanjutkan seperti Messi gak sih dari Argentina? Kalo dari Argentina gue belum bisa melihat sih ya. Cuman... Iya sih, belum ada. Belum ada yang kayak Messi di Argentina. Jadi... Ya strikernya oke sih. Julian Alvarez cuman kan bukan Messi itulah. Jadi... Belum ada. Cuman sejauh ini di negara lain ada Bernardo Silva yang sejauh ini kayak Messi mainnya. Gitu. 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 kalo ngeliat dari cara mainnya gue bilang Mbappé karena Messi kan sekarang ke playmaker kan kalo Mbappé kan dia kan bawa-bawa sendiri kalau Messi kan kalian bisa liat di bawahnya dia ada pencetak gol keempat kan Messi kan lima, yang empat kan Julian Alvarez kalian bisa liat Messi kan orangnya selalu berbagi jadi menurut gue kalo yang bakal topscore Mbappé menurut gue dan Argentina juga Messi yang menjadi laga terakhir masih ada ini soalnya sosial media kita jadi menurut gue